Bapak kecewa, Bapak sedih, tapi Bapak tidak marah sama kamu Karena kamu adalah korban Salah satu korban dari sekian juta bangsa Indonesia yang telah jatuh menjadi korban Dan Bapak masih bersyukur menemukan kamu masih bernyawa Karena sepupu kamu kemenangkan Bapak, dua orang meninggal dunia Satu mahasiswa, satu SMA diserang narkoba Dan menurut data Badan Nasional Narkotik Indonesia DNN per hari jumlah tewas terserang narkoba 50 orang per hari Bayangkan ini fenomena gunung es Sangat boleh jadi yang tidak terdeteksi jauh lebih dari 50 orang per hari Oleh karena itu saya bilang sama ini dokter seteru Masih bersyukur saya menemukan kamu dalam bernyawa Dan ini menambah motivasi Bapak untuk berperang melawan narkoba Karena melihat indikator-indikator yang ada Narkoba ini para bandar, para produsen bukan lagi profit orienting Bukan lagi cari untung Bukan lagi business orienting Bukan lagi dalam angka business Tapi ini sudah proxy war Perang asimetris Perang tanpa senjata Perang tanpa tentara Kita tengah diserang dengan narkoba Oleh karena itu Saya himbaw Sangat boleh jadi diantara kita, keluarga kita, ada yang terkena narkoba Betul Sangat boleh jadi Mungkin kita gak tahu Kalau kita tahu, saya ingatkan Jangan malu Cepat laporkan ke BNN Agar bisa nirehabilitasi Dan untuk Para orang tua Saya ingin menyampaikan satu firman Allah SWT Ya yuhladina amanu Inna min azwajikum wa'uladikum aduwan lakum fahdruhum Wahai orang firman Sangat boleh jadi Ada diantara istri-istrimu Diantara anak-anakmu Yang menjadi musuhmu Maka waspadalah Maksud musuh disini berseberangan dengan kamu Contoh seperti Nabi Nuh AS Beliau seorang nabi Tapi putra beliau kanan berseberangan dengan Nabi Nuh AS Kalau anda menemukan keluarga kita berseberangan Dengan syariat Islam Maka Allah berfirman Tapi kalau kamu mau memaafkannya Mau menyayanginya Mau mengampuninya Maka Allah maha pengampun Lagi maha menyayang Jadi kalau kita dapatkan keluarga kita Teman kita Saudara kita Yang terkena narkoba Rampulah dia Kembalikan dia ke perjalanan Allah Jangan dimarahi Jangan dibenci Jangan didiskreditkan Faham? Karena mereka adalah korban-korban Daripada serangan narkoba Yang dilakukan Untuk menghancurkan bangsa Indonesia Nah Jangan terkena narkoba Jangan terkena narkoba Jangan terkena narkoba Jangan terkena narkoba